Selamat pagi, balik lagi sama saya Giga Loda tentunya di Giga Loda YouTube channel ya ini subuh jadi saya bikin kontennya ini subuh ya jam berapa nih jam 5.45 ya dan memang kalau bicara telat ini telat tapi saya pengen bikin konten reaksi atas kealahan versip jadi versi Solo yang akhirnya versi gagal lolos ke babak semifinal dan kebetulan hari ini juga masih libur latihan itu baru mulai besok jadi gini yang pengen saya bahas dari dua pertandingan versi atau dari total tiga pertandingan versi lawan PSM lawan Borneo dan juga lawan versi Solo saya melihat versi itu bermain efektif dan versi bermain seperti the winning team musim lalu itu pada saat lawan PSM pada saat lawan Borneo dan lawan persis itu benar-benar kelihatan kelemahan versi dan itu yang menjadi PR tim pelatih yaitu sangat sulit menghadapi tim yang bermain rapat Borneo dan sulit juga dengan tim yang bermain parkir bus versi Solo yang mengandalkan serangan balik jadi dua kelemahan itu terlihat di Piala Presiden tapi itu bagus karena lebih baik di pramusim tim yang saya cintai ini mengalami banyak kekelahan atau hasil imbang daripada hasil-hasil buruk tersebut terjadi nanti pada saat liga dimulai jadi bagus pemain-pemain kelihatan terutama pemain baru ya pemain asing kelihatan Gustavo ternyata bagus kemarin lawan persis itu bermain sangat baik dua peluang dari Gustaf sedangkan Gustaf adalah pemain belakang tapi udah bisa cuntin itu keren malah disini saya melihat dengan adanya pemain baru seperti Dimas Derajat atau sektor depan ini juga saya bicara sektor depan saya menyayangkan kenapa pelatih yang fokus menghandle sektor depan itu diganti atau dilepas tadinya saya berpikir beliau itu dipertahankan kemudian untuk sektor belakangnya saya berpikir bahwa jubek yang akan naik jadi pelatih yang fokus menghandle sektor belakang tapi ini malah jadi terbalik itu juga saya enggak ngerti karena pada saat Robert Robert itu mempunyai tim pelatih yang sangat lengkap kalau saya bilang ya pelatih fisik aja sampai ada tiga kok munculnya soccer science itu kan eranya ada dokter Alvin kemudian ada coach digul free athletics kemudian ada coach kilang pelatih fisik termasuk nutrisi nah saya nggak nggak paham kenapa adit sekarang yang menggantikan Pak Bos Pak Teddy itu mengeruncukkan tim pelatih atau ini memang murni keputusan dari coach Bojan karena akhirnya Persib pun lini depannya masih punya PR David udah dua pertandingan saya lihat ya kecuali kemarin pas lawan Persib ya David bisa bermain di posisinya David dan beberapa kali mendapatkan peluang hanya memang belum rezekinya aja sundulan kena tiang kemudian one-on-one tapi masih bisa ditangkap sama keeper solo tapi waktu David pertandingan pertama tuh lawan PSM bobak pertama posisinya tergeser oleh Dimas Derajat bobak kedua oleh Tyron jadi kalau kemarin lawan Persis itu tadi saya bicara lawan PSM ya kalau lawan Persis terutama di bobak kedua kelihatan banget posisi Tyron sama David itu berdiri sejajar sedangkan waktu Beltrami Beltrami itu tipikal yang melayani jadi David itu leluasa di depan nah itu posisi David posisi Ciro dengan adanya pemain baru di depan harus menyetel lagi harus di tune up lagi harus di tune in lagi posisinya David sama Ciro jadi bener ramusin pilihan presiden itu akhirnya meninggalkan banyak PR buat Persis Bandung karena satu bulan lagi kita menghadapi Liga yang sebenarnya hanya ada waktu satu bulan tim pelatih itu bisa mengatasi kelemahan-kelemahan Persis seperti menyatukan pemain depan memadukan pemain depan apa ya kalau sektor tengah kelihatan banget nggak ada Kapten Klok nggak ada penyeimbang lawan PSM itu tengah aman lawan Borneo kelihatan banget begitu Kapten Klok ditarik tengahnya goyang nggak ada penyeimbang lalu kembali ke default Persis bahela main bola lambung pojok umpan tengah tembak minim kreasi begitu pun lawan Persis nggak ada Kapten Klok nggak ada Kapten Dado nggak ada Kapten Nick memang kelihatan tapi Gustavo disini saya melihat perannya bagus bisa menggantikan Nick Gustavo dua sama Ibo oke Gustavo dua sama Kakang juga oke Gustavo sama Nick yang belum terlihat Matteo juga pada saat lawan Borneo hanya bisa menjalankan mengganti posisi Klok itu hanya di 15 menit pertama selebihnya terlalu maju ke depan kemarin pun sama Matteo tidak terlihat perannya berbeda pada saat Matteo bermain lawan PSM pada saat lawan PSM Matteo bermain baik sangat baik first good impression namun kemarin Matteo nggak kelihatan dan kalau kemarin saya rasa Teja tidak terlalu teruji ya karena Solo sendiri itu babak pertama one shot on goal dan goal semoga semoga tim pelatih dibantu Juppe yang udah memang punya license itu bisa memperbaiki apapun semua kelemahan kelemahan PSM yang terlihat pada saat tira presiden karena idealnya penambahan pemain itu PRnya adalah adaptasi namun dua pertandingan terakhir tersebut masuknya pemain baru bukan hanya adaptasi tetapi Bojan juga mencoba skema-skema dan formasi-formasi baru double pivot kemudian holding backnya bias jadi adanya pemain baru menimbulkan banyak kelemahan kalau saya comparing dengan pertandingan dua pertandingan terakhir yang saya tonton championship series ya lawan Bali dan lawan Borneo atau pertandingan Liga terakhir aja lawan Borneo final maaf lawan Madura ya lawan Madura tiga pertandingan terakhir di Liga lawan Borneo kemudian lawan PSM kemudian lawan Madura tiga pertandingan terakhir yang saya tonton langsung di sejarah Harupat saya bandingkan dengan tiga pertandingan Piala Presiden sangat jauh berbeda permainan Persis yang sama itu adalah pada saat lawan PSM itu Persis the winning team lawan Borneo dan lawan Persis itu adalah skema baru formasi baru pemain juga banyak yang baru posisinya dan pemain barunya juga Dimas Derajat kemudian ada pemain asing terutama ya Matteo saya rasa oke Matteo Gustavo oke Tyron juga ternyata oke jadi setelah Tyron kemarin pada saat lawan Borneo bener-bener saya ngelihat sih terlalu banyak mengambil porsi David tapi kalau kemarin tidak kemarin itu berjalan Tyron David Ciro tapi sayangnya itu di babak kedua ya di babak kedua Ciro David tuh mulai ngegas lagi di babak kedua babak pertama Tyron David agak kurang tapi ya itu sepak bola malah bagus kalau buat saya sih bagus ya bagus dalam arti banyak mengalami hasil kalah atau imbang di pramusim itu bagus berarti semakin banyak yang harus diperbaiki sebelum nanti liga sebenernya dan kemarin lawan persis satu lagi terlalu banyak negative football yang artinya selalu begitu mentok ke depan bola diumpan lagi kalau saya kenapa tidak trial and error saja banyakin long range shooting setiap nyerang mentok ini kan kita lawan tim yang parkir bus ya kalau bola dikeblak langit bus itu tidak akan bergerak terus saja di situ nah cara membongkar bus ada sebenarnya ada dua cara ya memancing pemain solo itu buat keluar dari zona nyamannya atau pemain persis berani mengambil inisiatif tenangan-tenangan jarak jauh dengan memasukkan verdian saya sebenarnya ada keputusan yang bagus namun sayang kenapa ditarik lagi itu sih jadi saya berharap dengan waktu yang tidak lama sebulan semua kelemahan Persif Bandung bisa teratasi terutama saat menghadapi tim yang bermain rapat dan menghadapi tim yang parkir bus nah itu PR semoga dua pertandingan ke belakang itu di Liga tidak terjadi tapi kalau di pramusim banyakin coba-coba tuh ini saatnya Coach Bojan coba-coba jadi kalau saya pribadi sih tidak masalah tidak kecewa tidak menyayangkan kalau sedih ada tapi ya karena ini pramusim jadi ini pramusim loh wajar pelatih coba-coba karena ini waktunya bukan saat di Liga oke jadi tetap semangat buat para penggawa Persif Bandung Piala Presiden itu bukan target tapi targetnya adalah juara Liga lagi kemudian pecahkan rekor di Asia selama ini Persif selalu babak 16 besar sekarang naik ke babak 8 besar kalau ada Piala Presiden maaf kalau ada Piala Indonesia juara karena Persif belum pernah juara Piala Indonesia terakhir itu namanya terakhir apa Pak Panci Samsu ya itu di Siliwangi masih zaman Siliwangi oh enggak SCH ya Sijilang Halupat dan Persif kalah waktu itu di Sijilang Halupat lawan Persif lah ya kalau nggak salah jadi Piala Indonesia adalah Piala yang belum pernah diraih oleh Persif selama adanya Liga Indonesia jadi ayo Persif musim ini kalau ada Piala Indonesia apapun namanya Mufo Pajik Samsu apapun juara oke jadi bisa tribal winner amin Asia mudah-mudahan nggak cuma babak laguan besar tapi juara juga kalau Liga samain dengan ade Bali United yang bisa back to back ade ademu nih Bali United bisa kenapa kakaknya nggak bisa pasti bisa dong oke karena ade belajar dari kakak saya Giga Lauda pamit teman-teman yang udah nonton morning thought pagi ini sampai bertemu besok di Liputan Katihan Persif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati